Hari ini kita masih bertiga King Nasar kita masih terus mendoakan Coba King Nasar cepetan balik King gimana kabar tapi kalau diantara kita kalau masuknya lebih dari dua hari itu udah mulai khawatir ya Ayo dong kamu masuk kita tuh tidak lengkap kalau gak ada kamu sayang Oke mari kita doakan King Nasar ya semoga King Nasar cepet sembuh bisa balik lagi syuting sama kita semua disini Selalu diberikan kesehatan untuk kita semua disini satu Indonesia bilang amin 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 Pokoknya tetap semangat ya sayang jangan lupa minum vitamin setiap hari harus minum Padahal ya padahal King itu besok ada konser loh Oh iya dia ini dia ada konser di SCBD tuh kawasan situ Yang aku suka dari King Nasar itu adalah salah satu penyanyi laki-laki yang selalu mengutamakan keluarga Iya jadi ibunya kakak-kakaknya adek-adeknya pokoknya gue banget Pekerja keras iya pekerja keras Dia ini kalau gak drop banget dia gak bakalan gak bakalan begini Iya berarti udah sakit banget udah capek Cepet sembuh buat King Nasar satu Indonesia bilang amin 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 Semangat ya sayang Guys aku mau curhat dong guys Apa? Masa aku tuh bingung sekarang-sekarang ini ya gak sekarang-sekarang ini sih sering banget guys Jadi kalau aku jalan kemana-mana suka ada yang manggil Hei 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 Ryo Dewanto Ryo Dewanto gitu Hei 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 Feri Salim Feri Salim itu juga sering tapi kemarin ada tuh pas aku lagi jalan Hei hei Nikola Saputra Nikola Saputra gitu Kalau Nikola jauh hai Nah aku serupa sama mereka Hah? Aku mirip sama mereka ya? Enggak Kamu kalau dimirip-miripin kamu miripnya siapa? Yunjin Yunjin Iya dong Enggak kamu mirip sama satu orang Siapa? Mirip masa laluku Yang ditolak cintanya karena dia memilih orang lain Enggak aku gak pernah nyatain cinta saya Kalau Karen Iya aku dipanggil kemarin Eh Oki 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 Asukawati Hei enggak Kak Karen Kak Karen gak Kak Karen Langsunglah aku jalan Kak Karen Lu kayak siapa? Apa? Rambutnya, bajunya kayak siapa? Siapa? Kayak singa Eh kok kayak singa Eh kok kayak singa Lu David Mas suka gitu ya coba Tadi itu gue gak percaya diri pakai baju ini Iya kayak bawang singa Kayak digebukin saya biru-biru Enggak bagus Coba lu gak ada belakang Lu gak ada belakang Gue tau lu mirip siapa Lihat kalau dari belakang mirip siapa Lihat gagahnya mirip security Wih Depannya 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 Hello Kitty Tapi tetep tak kaget cantik ya Cantik ya Tapi kalau ini bintang tamu kali ini Ini serupa tapi tak sama Kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama Siapakah Iya tapi ini mirip dengan aku Kenapa mirip? Apanya? Apanya yang mirip? Ya kita panggil aja Oke kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama Serupa tapi tak sama Ini putri dari Kang Sule Putri Delina yang akhirnya bertemu dengan kembarannya Di pagi-pagi ambiar Kita hadirkan Putri Delina dan juga si Pak Jamila Selamat pagi Putri Delina apa kabar Putri Delina? Iya iya kok bisa gitu ya Paksulnya sehat? Ini siapa? Putri Enggak ini bukan Putri Delina yang ini Enggak tapi mirip sekali loh kalian Emang maksudnya kembaran? Adik kakak? Enggak Jadi kamu mirip-miripin dia? Kamu mirip dia sama aku kalian Semoga coba kuit Tolong kuit Bajunya mirip Pemirsa ini dia SPG susu stroberi Eh ini bukan Fabu ya Eh ini bukan Fabu ya Ini bukan Fabu Ya iya SPG apa? Susu stroberi loh Eh bukan ini baju ruminten inget itu Coba coba baju-baju ke depan Sebentar Yang mana yang namanya Putri Delina Yang mana yang namanya Sipa Putri Delina Ih mirip banget Sobat Ambiar Coba beda di tinggi aja ya Iya loh Jadi ini Sipa yang tadi bilang mirip sama Putri Delina Coba Sobat Ambiar Menurut Sobat Ambiar di rumah Apakah Sipa Jamila ini beneran mirip sama Putri Delina Oh iya Mirip banget Iya iya Mirip kembar loh ya Mirip banget gigi giginya Mirip ya Mirip biasa ya bang Gigi giginya bisa mirip Coba senyum Mirip 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 loh semuanya ya Sipa dan juga Putri Delina Kami semua disini mengucapkan Terima kasih Kok bisa ya Ini dia Putri Delina Dan juga kembarannya Sipa Jamila Kembarannya ketemunya online ya Sobat Ambiar Oh iya Kita mau kasih lihat mereka yang Mbak Pinang di belah Dua Mirip banget Silahkan sayang Mana kok bisa begini Sama banget kalian berdua Lihat Dua-duanya megang bantel sama megang bantel Aku juga Eh tapi emang bener kata kamu Rian Kenapa? Ya di dunia ini tuh kita mirip tujuh orang Tujuh orang kita tuh punya kembaran tujuh orang Katanya begitu ya Tujuh orang kita punyanya Nah mungkin ini Putri Delina kembarannya ketemu sama Sipa Jamila Putri Pertama kali tahu Bahwa ada orang yang mirip sama kamu Sama kamu itu Tahunya dari mana? Social media Karena waktu itu Sipa bener-bener rame banget Katanya semirip itu Tapi emang semirip itu Tapi memang semirip itu Banget ya Tapi kalau Sipa sendiri Sipi Kamu sebelum ketemu sama Putri Delina Banyak gak orang yang kenal sama kamu Terus bilang kamu tuh mirip banget sama Putri? Sebelum viral gak banyak orang yang tahu Oh Tapi ada satu dua orang yang bilang Mirip Putrinya Sule gitu-gitu Oh Setelah viral Baru Tapi Put Kan banyak yang mention kamu Yang ngirim direct message ke kamu Katanya ada kembaran kamu Pas kamu dari ngeliat foto-fotonya Videonya udah ngerasa mirip belum disitu? Mirip Mirip Bahkan sampai Sampai ngebilang Kapan aku bikin video ini? Saking miripnya Saking miripnya Pertama kali ketemu yang ngajakin ketemu siapa? Putri Putri Pas pertama kali ketemu ngeliat langsung si Pajam bilang Apa adalah pikiran Putri Delina? Nggak Ca Iya ya Coba kita bedah yuk Kita bedah yuk Kira-kira tuh yang paling mirip tuh di bagian mananya coba Bi Bibir Hidung tinggal di cuping aja dikit Mata juga kayaknya ya Mata ya Mata juga kayaknya ya Sayang kamu Dede kasih bulu mata Sebenernya gak terlalu mirip mungkin hidungnya kali ya Hidungnya mirip dikit tinggal di cuping aja dikit Coba-coba apanya aja Karen Delano sebagai seorang fashion stylist yang selalu Dago untuk melihat wajah orang Memang yang paling mirip tuh di bagian mulut ya Mulut dan gigi dan kemana ke dagu Itu yang paling mirip diantara kalian Hidung juga sama Hidung sama lho Hidung sama Senyumnya juga sama Ya itu kan bibir Iya bener Cuma beda di tingginya aja Iya kan Terus pas akhirnya ketemu Putri Delina sama kamu Sipa Sipa pertama kali lihat Putri gimana Cantik banget aslinya Cantik banget aslinya Cantik banget aslinya Jadi kalian ketemu tuh kapan? Katanya ketemunya di online kan? Ketemunya langsung Oh ketemu langsung Oh ketemu langsung Iya Oh kapan ketemu Tinggal tai lalatnya di hilangin ya Ini disini tuh Oh iya kalo Sipa ada tai lalatnya ya Ini kita kasih lihat foto antara Putri dan juga Oh Sipa paling bilangnya Cipa Antara Putri dan juga Cipa tuh Tapi kamu ngerasa mirip kamu sendiri ya Cipa ngerasa mirip gak setelah akhirnya ketemu sama Putri Delina Awalnya gak nge Awalnya gak nge Tapi banyak yang bilang mirip-mirip gitu Setelah itu Pas diliat Iya Pas diliat oh iya beneran mirip sama aku bener-bener sama gitu ya Sama banget loh Tapi kalo keluarga kamu dari Cipa Memang sebelum viral ini ada yang pernah bilang gak? Keluarga ya bukan orang lain ya bukan temen-temen keluarga Gak pernah Sama sekali gak nge Gak nge semua Kalo akhirnya nih Sekarang ketemu sama seorang Putri Delina gitu ya Pasti ada gak sih ketika sebelumnya tuh kejadian lucu misalnya dibilang mirip di tengah jalan dipanggil Eh Putri Delina nih ada pernah sempet gitu kak? Pas sebelum viral gak pernah Pas udah viral sempet-sempet gitu Yang minta foto juga ada gitu Ada yang minta foto? Kalo dipanggil kamu Putri Delina gitu Iya Putri Del mau minta foto dong kayaknya gitu Terus kamu bilangnya apa? Malu-malu gitu Soalnya gak biasa Gak biasa dimintain foto Tapi akhirnya mau? Iya mau Tapi kalo bisa nyanyi? Dikit Oh sedikit Oh bisa tapi Tapi bisa Coba-coba nyanyi Kalo Putri Delina kan bisa nyanyi Kalo kamu sayang Bisa Bisa Oh bisa Nanti kalo duet lucu nih mereka ya samaan loh Beneran kembaraan loh bisa dijadiin juga nih ya Rejeki ya ini ya Nanti ya kita akan liat seperti apa kalo mereka nyanyi disini Tapi kita juga mau kasih liat buat Putri Del dan juga Cipa Ini kata netizen tentang mereka berdua Bak mirip banget Kaget ini yang mana yang putri yang mana yang putri putrian Jangan ini kembar yang tak Yang terpisah Jangan-jangan Ya kan gue pake dua dong Kasabatan masih luka Jangan-jangan Ini pudelnya yang mana Untuk orang gak bisa bedain loh Sumpah gak bisa dibedain Sumpah gak bisa dibedain Plek ketipelek ini mah mirip banget Bahkan sama Aiki juga mirip Hihihi Aduh mirip juga loh sama Aiki ya Hehehe 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 Kutel Kan video call sama Kang Sule sama Aiki juga dikasih liat Iya 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 Mereka pas video call bilang apa? Sebenernya mereka karena udah tau Cuman tetep mereka kayak Oh iya mirip kayak gitu Hehehe Kaget juga Apalagi Aiki Tapi kalo Cipa udah ketemu langsung sama Kang Sule sama Aiki belum? Belum Oh jadi belum Cuma video call aja Iya Nah Dibilang mirip ya Memang mirip banget ya Sobat Ambir Tapi buat Putdel sendiri Masalah gak sih buat kamu kalo ada orang bilang Ih dia mirip banget sama Putdel Buat kamu masalah gak? Enggak dong gak masalah Gak apa-apa Hehehe Justru merbagi berkah Iya betul Justru rejeki nih ya Bener gak? Betul betul Orang jadi membicarakan lagi Berdua nih ya Hehehe Tapi kalo misalnya Cipa sendiri Cipa aslinya dimana? Cianjur Oh Cianjur selamat pagi Cianjur Cianjur Selamat pagi Cianjur Selamat pagi Cianjur Cianjur Ya Buat Sobat Ambir nih Asli Cianjur ternyata Cipa Tapi akhirnya Kepikiran gak buat Putdel? Kan kalo Putdel memang sudah terjun ke dunia hiburan Maksudnya ada rencana Oke Cipa kita bikin sesuatu yuk Karena mirip nih Mau nyanyi bareng kak Atau punya project bareng sama Cipa Ada kepikiran gak sih? Kalo untuk sekarang Masih belum Karena kan Cipa juga lagi sibuk ujian juga kan Masih SMA ya Iya Jadi masih belum ada kepikiran Cipa Kepikiran untuk di internet Tapi sudah ke konten-konten kayak youtube-youtube gitu ya Cipa tapi kalo guru-guru pada bilang apa? Sekarang pada bilangnya Putdel Putdel gitu gak jadi bilang Cipa Jadi ngomongnya selalu Putdel Guru-guru kamu tau kamu datang kesini pagi hari ini? Coba deh 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 sama guru kamu SMA mana? SMA Al-Ma'mun Cianjur SMA Al-Ma'mun Cianjur selamat pagi Selamat pagi Sipa tapi setelah akhirnya dibilang mirip sama Putdel ada tawaran job misalnya kalo gak endorse-endorse di media sosial gitu ada? Ada tapi lagi fokus dulu ke ujian Kalau ada yang sempet diambil, ambil Kalo gak ya ujian dulu soalnya Ujian dulu Nah dengan adanya kamu udah ramai kayak begini Kamu punya rencana gak untuk tinggal bareng sama kak Putri? Enggak Gak Putdel Gak tau Ada sesuatu gitu Tapi kita mau kasih liat juga buat sobat Ambiar dirumah Ini mereka dibilang serupa walaupun tak sama tapi mereka punya kesamaan dalam hobi Kita mau kasih liat hobinya tuh apa mereka betul Oh deh Putdel Pas nyanyi bareng sama Cipa perasaan kamu gimana? Kenapa? Pas nyanyi bareng sama Cipa perasaan kamu gimana? Bilangnya gak bisa nyanyi gak bisa nyanyi Ternyata bisa Malu Ternyata gak pede Oh gak pede nanti lama-lama kalo sama kak Putdel pede Harus Tapi kalo misalnya kita liat ya sobat Ambiar yang namanya mirip Ya kemungkinan besar adalah kita mirip dengan siapapun itu gitu ya Iya Tapi kalo misalnya skill ya pasti akan jelas berbeda Termasuk rezeki juga jelas akan berbeda Betul Semua orang bisa menyamakan muka Bisa menyamakan Apa namanya Skillnya Tapi untuk rezeki kan tidak bisa Bener Dewan Juri Dewan Juri apakah suara mereka mirip Dewan Juri? Mirip Mirip ya Dewan Juri yes Tinggal dipegangin aja Yes Dari Dewan Juri mereka bilang yes Suara kalian memang benar-benar mirip Nanti pedein aja ya Biar keluar kayak kak Delina suaranya Tapi sobat Ambiar pasti penasaran ya Kalo dibilang mirip Mirip banget Cipa ini sama Putel Cuman kita juga penasaran Emang orang tuanya dari Cipa Ayahnya tuh beneran mirip juga sama Kang Sule gak? Nah kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar ayah dari Cipa Kang Sule Kang Sule Eh udah lu pake kacamu lu Kang Ini loh anakmu ini loh Perikitiu 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 Eh Aduh gue paling gak suka nih Kang Sule Maaf ya Kang Sule Saya tuh ngefans banget Tapi kalo saya disuruhin persoanya gak bisa Karena kan saya gimana 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 Kang Sule Perikitiu Kang Sule gimana pendapat Kang Sule tentang Tentang kembaran ini Perikitiu Perikitiu Oh Ini nih teh Anak-anak saya Cakep Gak masuk Gak masuk Tunggu Kang Sule Tunggu Kang Sule mau nanya dong sama Kang Sule Emang suka pink juga Kayak aku Malu ya Oh malu ih Jatohnya kayak mama Loren Gua punya nyanyian buat lu kak Iya gimana Ayam jago Jangan diadu Jangan diadu jingkir Sinyal merah Itu kayak yang bagus Lu liat kamera dong Emang kenapa sih kok malu Kang Sule Perikitiu Kamu menurut kalian sama gak seperti Papa kalian Gua malu sama jari gua sendiri say Hah Mirip gak seperti Papa kalian Mirip aku sama Kang Sule Enggalah Kamu itu mirip nya zaman-zaman dulu ketika Jamannya Hetikus Endang belum pakai hijab Aku tuh dulu kan ngelaputnya masih Makak aku bilang gini lah Gimana jadinya begini gue Sini Karen, anda sebagai orang tua dari Cipa Bagaimana melihatnya putri anda dibilang mirip sama putri Delina Aku suka sekali melihat anak-anak berkembang Makin lama makin mirip sama orang Nah buat kamu mirip, terus miripin aja terus ya Kan emang dari sananya mirip Coba kamu mewakili Cipa sebagai ayahnya Mau bilang apa sama putri Delina? Aku cuma bilang buat kalian berdua Buatlah duet namanya duet Brikitiu Jadi intinya adalah ini papanya Cipa, papanya putri Papanya Cipa Bagaimana kalau kita panggilin papanya putri? Papanya putri akan kita hadirkan sesaat lagi Untuk kita cari tau benarkah menurut papanya putri Mirip sekali Cipa dengan putri Delina Cipa yang menjadikan Keke!